Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Muslimin, selamat hari Jumat dan selamat beraktifitas ya buat pemirsa dimanapun Anda berada Kembali lagi dalam program Cahaya Iman kali ini Yang akan memberikan info-info menarik seputar Islam yang tentunya sangat bermanfaat untuk Anda pemirsa Pemirsa, apakah Anda pernah mendengar istilah e-wallet? Istilah e-wallet ini pasti udah gak asing lagi nih tentunya bagi kalian para kaum milenial Bener gak nih pemirsa? Nah, buat pemirsa yang belum tau istilah e-wallet ini, tenang aja Kita bakalan ngasih tau ke kalian nih pemirsa, apa itu e-wallet? Dan apa aja ya fungsinya? Nah pemirsa, e-wallet ini merupakan sebuah singkatan dari Electronic Wallet Atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan istilah dompet digital Contohnya adalah OVO, Dana, Ring Aja, GoPay, dan lain-lain yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik Dan juga digunakan sebagai alat transaksi selain dari penggunaan uang tunai pemirsa Seiring berjalannya waktu dan juga dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan beragam Dompet yang tadinya merupakan barang yang selalu dibawa kemanapun dan sebagai tempat menyimpan uang Kini sudah berubah menjadi digital Dengan adanya e-wallet ini, tentunya semakin mempermudah aktivitas kita dalam melakukan transaksi atau pembayaran Kita hanya perlu mendepositkan uang yang kita miliki dengan melakukan top up atau pembelian ke dalam sebuah aplikasi Selanjutnya, ketika ingin bertransaksi atau berbelanja, kita cukup membayar hanya melalui handphone saja Dan tidak perlu lagi repot-repot untuk pergi ke ATM untuk mentransfer uang Selain itu juga, kita tidak perlu menunggu waktu yang lama dan transaksi pun sudah selesai Nah, cukup simpel bukan? Nah pemirsa, disamping mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern Sebagai umat muslim tentunya kita juga harus tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis Seperti dalam penggunaan e-wallet di kehidupan sehari-hari misalnya Lalu bagaimana hukum penggunaan e-wallet ini menurut pandangan Islam? Berikut kita simak penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Al-lapa bayna kulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana Huallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhiruhu ala dinikulli Wa kapwa billahi syahida Ashahadu an la ilaha illallah wa akhdahu la syarikala Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Terus syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan siang hari ini Kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan Sebagai makhluk yang bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari Dalam keadaan sehat wa al-anfiyat Salawat dan salam Mari sama-sama kita kirim dan sanjungkan pula kepada Kuduatun Hasanah Nabi Allah Muhammad SAW Dengan seraya mengucapkan Allahumma salli ala syaridina muhammadin Wa ala ala syaridina muhammadin Baik pemirsa yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji sebuah topik yang berkaitan dengan Platform pembiayaan atau platform yang berkaitan dengan E-wallet atau pembiayaan bersifat online dan virtual Sebelum kita sampai ke sana kita mengetahui bahwa Di dunia ini atau khususnya di negara kita Kita mengenal ada pembiayaan bersifat offline dan juga yang bersifat online Kalau yang bersifat offline ini kita tahu bahwa Rasulullah pernah mencontohkan Bagaimana sistem pembiayaan yang bersifat offline ini Yaitu dengan pembiayaan barter atau dengan sistem dinar dirham Uang yang digunakan masih bersifat uang emas yaitu dinar dan dirham itu uang bersifat perak pada zaman dahulu Dan kita beranjak ke zaman yang sekarang Bahkan pembiayaan kita sekarang sudah mulai berangsur Menuju ke pembiayaan uang kertas dan uang logam Yang kita dikena dengan uang rupiah dan uang lain sebagainya Dan sampai dengan hari ini dengan kemajuan teknologi dan informasi Orang-orang berlombau untuk menciptakan sebuah pembiayaan yang bersifat online Platformnya ada yang bersifat e-money Yang itu digunakan oleh sebagian bank-bank yang ada di Indonesia Baik itu bank-bank konvensional dan juga bank-bank yang bersifat syariah Yang hari ini kita kenal Dan ada juga yang keempat yang kita tahu bahwa Pembiayaan hari ini orang banyak menggunakan e-wallet E-wallet ini atau yang kita sebut dengan dompet digital Nah apa itu dompet digital? Dompet digital ini merupakan pembiayaan yang semuanya serba online Semuanya serba cepat dan semuanya hari ini ada di genggaman kita Yaitu menggunakan aplikasi Baik itu GoFi, baik itu software dan sebagainya Ini merupakan jenis pembiayaan yang hari ini kita gunakan untuk transaksi Tetapi ingat di samping itu juga ada plus minusnya dari pembiayaan tersebut Hati-hati kita jangan sampai terjebak dengan yang bahaya-bahaya yang bersifat mengancam kita Bahaya riba dan sebagainya Karena pembagian hasil Karena disitu ada top upnya yang digunakan oleh orang oknum-oknum tidak bertanggung jawab Sehingga mereka menggunakan dana yang kita investasikan tersebut Untuk dialih-alihkan ke hal-hal yang berbau riba Karena Allah SWT sangat melaknat, sangat mengharamkan Apapun bentuknya yang bersifat riba dan bersifat merugikan Baik secara agama dan secara hukum yang ada di negara kita Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya Dan janganlah kalian memboroskan harta kalian di dalam membelanjakannya Ingat sifat boros itu merupakan sifatnya syaitan Dan syaitan merupakan makhluk yang ingkar dari ketetapan robnya Nah hari ini kita tahu meskipun aplikasi e-wallet ini memudahkan kita untuk bertransaksi Baik itu kita berbelanja di supermarket dan sebagainya Kalau dahulu kita berbelanja menggunakan uang cash yang cukup membahayakan kita juga Dengan platform ini ya kita diingatkan untuk senantiasa berhati-hati Ya untuk senantiasa memanfaatkan fasilitas ini yang diberikan kepada kita Dengan senantiasa untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dan jangan jauhilah hal-hal yang bersifat Yaitu yang saya sampaikan tadi Riba dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Secara hukum syariah e-wallet ini menurut beberapa pakar Mubah atau dibolehkan Untuk sarana kita untuk mempermudah transaksi kita Baik itu secara online Dan juga kita berbelanja semua kebutuhan kita Baik itu yang bersifat langsung online Atau kita membayar via transfer bank atau COD Semuanya bisa digunakan dengan e-wallet ini Tapi ingat terus kita menjaga hal-hal Menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah larang tersebut yang saya sampaikan tadi Mungkin pada kesempatan ini kita sama-sama mewas diri bahwa Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita Terus mengupdate diri kita dengan kecanggihan teknologi hari ini yang diberikan kepada kita Ada berbagai macam platform hari ini yang ditawarkan kepada kita semua Supaya kita untuk memudahkan kita berinteraksi juga Dan mempermudahkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Seperti berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya Dengan e-wallet ini semuanya mempermudah segala aktivitas kita Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini Semoga kita bisa mengambil sedikit ilmu yang kami sampaikan pada hari ini Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bahwa segala pembiayaan itu untuk mempermudahkan kita Dan sampai disalahgunakan Gunakanlah dengan sebaik mungkin Jika itu memang memberikan mudarat pada kita semua Bilahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa Berdasarkan penjelasan tadi Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-wallet ini Diperbolehkan selama jelas akadnya Serta tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, dan hal-hal lain Yang melanggar prinsip syariah Dengan adanya e-wallet ini Tentunya juga akan mempermudah kita dalam melakukan transaksi dengan cepat Selain itu juga kita harus tetap berhati-hati Serta tidak berlebihan dalam penggunaannya Agar tidak membuat kita menjadi lebih konsumtif Dan boros dalam menggunakan uang Demikian informasi menarik seputar Islam yang kami sajikan Tetap saksikan program Cahaya Iman setiap hari Jumat Hanya di channel Youtube GoTV Program ya pemirsa Dan sampai jumpa di episode-episode menarik selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb